Intro Sejak adanya kabar seorang warganya diduga terpapar virus corona atau COVID-19, jajaran pemerintah desa Pasir Angin Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor mulai dari Kepala Desa, Ketua RT dan RW, serta Relawan Satgas Gugus COVID-19 desa tersebut melakukan pencegahan penularan virus yang mematikan tersebut. Baik melalui sosialisasi dan penyeluhan akan bahayanya virus corona agar warganya selalu waspada dengan menerapkan himbauan pemerintah. Seperti yang dilakukan pada hari Senin kemarin, dengan dibantu anggota DPRD Kabupaten Bogor praksi PDIP DAPIL II, penyemprotan cairan disinfektan dilakukan dengan menggunakan dua unit kendaraan damkar. Pemerintah Kabupaten Bogor pos Cilengsi dengan memprioritaskan daerah perumahan. Untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait warga kami yang terkena positif. Kalau untuk masyarakat yang ODP dan juga PDP memang ada beberapa warga kita yang dalam pemantauan khususnya pihak terkait tenaga medis khususnya di Kecamatan Cilengsi. Kami melakukan edukasi terutama kepada orang yang bersangkutan yang memang sudah di status menjadi orang-orang dalam pemantauan dan juga pasien dalam pemantauan biar keluar. Ini semua demi memerangi virus corona yang saat ini wabah ini lagi berbeda. Buat di masyarakat saya juga melakukan ini murni untuk membantu saudara-saudara kita yang takutnya dikhawatirkan nanti ke depan. Pihaknya berharap dengan gencarnya dilakukan penyemprotan cairan disinfektan hingga ke pelosok kampung dapat memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan tersebut dan tidak ada lagi warga Cilengsi yang terpapar virus corona dan meminta kepada warga Cilengsi untuk taat akan himbauan pemerintah. Dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Edi Cunaydi melaporkan untuk Dinamika News. Terima kasih telah menonton!